Kembali di Wasgoingan, Menteri Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun ini akan tumbuh sangat kuat, yakni di atas 5,5 persen secara year on year. Ya, di mana perkiraan ini kalau benar lebih tinggi capaian pertumbuhan ekonomi dari kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 5,4 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan laporan APBN kita periode Oktober 2022 meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2022 akan tumbuh sangat kuat, yakni bisa di atas 5,5 persen secara year on year. Menteri Keuangan menyampaikan perkiraan tersebut datang dengan melihat berbagai indikator seperti mobilitas, indeks pejualan retail, dan mandiri spending index, di mana semuanya masih dalam situasi yang positif dan ekspansi. Sri Mulyani juga menjelaskan sejumlah indikator seperti BMI manufaktur Indonesia bahkan mengalami penguatan, ini artinya dalam 13 bulan berturut-turut BMI Indonesia terus-menerus berada dalam zona ekspansi, yang menggabarkan bahwa pemulihan ekonomi sudah terjaga memimpinnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama kuartal ketiga hingga bulan September ini diperkirakan masih akan sangat kuat, karena kalau kita lihat berbagai indikator seperti mobilitas, kemudian indeks penjualan retail, dan spending index yang diukur oleh mandiri, semuanya masih dalam situasi yang positif dan ekspansi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi dari sisi manufaktur, industri pengolahan kapasitas produksi juga mengalami kenaikan. Konsumsi listrik dari sektor bisnis dan industri juga positif, masing-masing sektor tercatat tumbuh sebesar 17,3% dan 8,1%. Dari Jakarta, Prahar Jopatno, IDXJ.